KUASA HUKUM DONATUR DAN PENGACARA NOVI PRATIWI KINI BERSATU KECAM KERAS FARHAD ABAS DAN PENGACARA AGU SALIM Kondisi memilukan dialami oleh salah satu donatur Agus Salim, Sabila, yang harus kehilangan anak gegara shock dilaporkan Farhad Abas. Sabila harus kehilangan janin kembarnya karena mengalami keguguran. Sang donatur itu keguguran setelah shock dilaporkan oleh Farhad Abas ke polisi. Bahkan pada minggu ini, Sabila harus ke Jakarta memenuhi panggilan polisi atas laporan itu. Sabila merupakan warga asli Sulawesi yang kini tinggal di Pekanbaru, Riau. Ia mengajak beberapa temannya untuk berdonasi kepada Agus Salim. Namun karena ada kistruh antara Pratwi Novianti dan Agus, ia pun menginisiasi agar uang donasi dikembalikan dengan cara membuat petisi. Rupanya hal itu membuat Sabila justru dilaporkan oleh kuasa hukum Agus Salim, Farhad Abas. Shock mendapat surat panggilan dari kepolisian, Sabila pun sampai kehilangan janinnya. Hal ini lantas mendapat tanggapan keras dari seorang pengacara yang merupakan kuasa hukum dari donatur. Bahkan para donatur dan pengacaranya hingga pengacara Novi Pratwi ramai-ramai akan mengawal Sabila nanti saat penuhi panggilan polisi. Mengejutkannya lagi, Dini Sumargo mengaku akan jadi barisan terdepan membela Sabila dan para donatur lainnya untuk menemukan keadilan. Saya dibekali sama leluhurku untuk jaga itu selalu karena dari sana tanah tak kita datang. Jadi untuk orang-orang yang bikin malu si Rina, kita harus hadapi dengan baik. Saya belum terlalu banyak mau bicara dan saya tidak terlalu banyak mau bertindak. Tapi sekali saya bertindak, pasti akan terjadi sesuatu. Jadi buat semua donaturku, jangan kita takut semuanya. Saya bersama kalian pegang kata-kata saya. Mbak Sabila atau donatur ke Agus Salim untuk pengobatan mata Agus itu mendapatkan intimidasi, tekanan yang luar biasa. Bahkan berita yang semalam saya dapatkan dari beliau langsung di komal saya faktual bahwa beliau dilaporkan oleh para tapas. Tadi siang beliau menyampaikan bahwa bang saya lagi pendarahan dan suaminya juga membangun komunikasi dengan saya. Untuk Mbak Sabila tetap semangat, saya juga ikut prihatin dan informasi kepada teman-teman bahwa Mbak Sabila keguguran merimpin buru-buru saya. Saya tidak tahu harus ngomong apa lagi. Mbak Sabila tetap semangat ya. Kami akan tetap mempersembahin Mbak Sabila. Kemarin baru saja saya menyampaikan bahwa kehamilan Mbak Sabila itu adalah riski dari Allah. Tapi karena mungkin pikiran dan tekanan yang luar biasa. Sehingga saya baru saja dapat kabar dari beliau. Kalau Mbak Sabila ternyata keguguran. Para tapas, silakan Anda menari. Orang yang Anda laporkan sekarang keguguran. Buat para tapas, mudah-mudahan kamu baik-baik saja. Mudah-mudahan kamu selalu selamat. Orang yang kamu laporkan, orang donatur yang kamu laporkan, itu adalah donatur yang ikhlas memberikan hartanya kepada Agus untuk pengobatan mata Agus. Dengan pelaporan saudara para tapas, kini Mbak Sabila telah keguguran. Mudah-mudahan teman-teman netizen ikut anjil berpartisipasi dalam perjuangan Mbak Sabila. Ayo, kita kuatkan Mbak Sabila. Jangan biarkan Mbak Sabila berjuang sendiri untuk melawan laporan para tapas. Seorang ibu muda yang mengalami keguguran paska dilaporkan oleh seorang pengacara. Oke? Kami tidak menyatakan bahwa ibu tersebut mengalami keguguran akibat dilaporkan oleh pengacara tersebut. Tapi kami sekedar membuat dugaan saja. Bisa saja memungkinkan akibat paska dilaporkannya ibu tersebut, sehingga membuat ibu tersebut depresi, stres, dan terganggu stabilitas kejiwaannya membuat fisiknya menjadi lemah. Jadi memungkinkan apabila rangkaian ini yang dialami sehingga menjadi keguguran. Oleh karena itu, jika ini adalah faktor pendukung yang membuat ibu itu mengalami keguguran, patut diduga ini adalah peristiwa yang sangat memprihatinkan. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa, yang membuat seorang ibu harus kehilangan anak dari rahimnya. Ini sangat menyedihkan. Jika itu faktanya, maka kami sebagai kuasa donatur akan mengundang seluruh donatur dan partisans lainnya untuk merapatkan barisan, menghadapi dugaan akan dilaporkannya dengan arogansi. sehingga kami tidak takut dengan laporan saudara. Kami akan hadapi. Kami akan hadapi. Kami akan bersama-sama menghadapi laporan saudara. Kami sebagai kuasa hukum pasang badan di belakang daripada seluruh donatur. Nah, kami dalam hal ini sangat merasa bahwasannya persoalan ini tidak kunjung selesai. Sampai akhirnya ada seorang ibu yang mengalami keguguran. Maka untuk itu, kami sebagai kuasa hukum dan natur berharap pemerintah agar dapat melihat dan menengahi persoalan ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan korban lainnya. Kami berharap pemerintah agar turun tangan baik itu dari kepolisian maupun dari lembaga-lembaga lainnya dari Kemensos dan dari Dinsos supaya peristiwa ini tidak menjadi panggung ya supaya peristiwa ini tidak menjadi panggung tapi menjadi solusi yang terbaik terhadap penyelesaian masalah ini. Selain itu, tim Farhat kini terjadi adu mulut dengan pengacara Novi Pratiwi. Erdelau yang sikapnya arogan dan dinilai tidak mencerminkan seorang advokat yang kerap menyerang pihak Novi secara personal dan bahkan menyerang semua pengacara di belakang Novi termasuk Herwanto Nurmansyah yang baru-baru ini melaporkan Farhat Abbas ke pihak Prati. KDR Delau kembali berulah adu mulut bersama Herwanto mengetahui dirinya diserah yang tak segan Herwanto lantas membukam Erdelau dan tegas mengatakan pihaknya tidak gentar melawan siapapun. Herwanto cacer abis-abisan Erdelau yang tak jauh beda dengan singap Farhat yang hanya pandai bersilat lidah. saya perlu menegaskan saya adalah orang yang tidak pernah punya masalah dengan Bang Herwanto ya dan itu sudah saya katakan di jalur hijau siapa orang yang bersetajemen seperti itu jadi pernyataan saya saya tidak mengkoreksi tidak apa menginterupsi apalagi saya meng apa mengindikasikan kalau ini salah melaporkan ini segala macam tidak disitu memang faktanya pertanyaannya komentarnya coba dibaca keseluruhan saya punya video utuhnya Bang Herwanto saya punya video utuhnya dan silakan saudara mengamati apa enggak itu terhadap saudara saya tidak ada yang jelas yang saya katakan disitu tentang apa namanya ring 3 ring 3 itu kan banyak bukan Bang Herwanto saja ya saya punya dokumen bahwa salah satu advokat ring 3 akan melaporkan saya etik ya saya sebut saja orangnya ada disini yaitu Kak Sil saya tunjuk saya gentleman saya disitu tidak menyudutkan Bang Herwanto karena saya tidak membawa Bang Herwanto dan Bang Herwanto belum pernah di dalam segmennya mengatasnamakan saya makanya saya cooling down saja untuk nama Pak Herwanto saya sebut namanya disini Kak Sil pernah berbicara kepada saya kalau Kak Sil mau melaporkan saya etik nah saya juga akan dijawab sama saya ya kalau misalkan mau laporkan etik saya juga melaporkan balik gitu lah karena memang ada perasa-perasa yang menyerang martabat saya menyerang pribadi saya gitu loh Bang Herwanto cukup 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 jangan panjang lebar kamu ngomong pesan saya begini aja pesan saya begini Rilo ya kalau kamu berani nyenggol saya kuatin nyali kamu ya kalau nyali kamu DMP jangan coba-coba nyenggol saya kalau nyali kamu Bajah silahkan ya kamu WA saya kamu telpon saya untuk tidak menyenggol-nyenggol kamu saya tidak menyenggol-nyenggol kamu tiba-tiba kamu menyenggol-nyenggol saya ya jadi jangan bersilah tidak kita sama-sama pengacara sudah jelas kalimatis itu jangan laporkan Pak Herwanto saya jangan bilang ring 3 ring 3 jangan melepar ke Kak Sil dan sebagainya di ring 3 itu yang melaporkan Pak Herwanto jadi jangan bersilat tidak kamu ya saya peringatkan kamu saya kemarin tidak mengejar kamu terkait apa yang kamu ucapkan kepada Novi saya tidak kejar kamu karena saya merasa kamu masih sabar saya tapi andaik kata kamu coba-coba mau main-main kamu sama saya ayo kita main nanti ya saya peringatkan ini ini peringatan terakhir buat kamu silahkan Pak Pro mau main-main selamat menikmati selamat menikmati